Intro Kembali lagi di Hot Room Kita masih membahas Pertanggung jawaban dana reses dan kunjungan dapil Bapak Lusius Tadi Bapak mengatakan Seolah-olah begitu uang itu diterima oleh anggota DPR Ya sudah selesai Gak akan ada lagi pertanggung jawaban Betul Bisa lebih diperinci atas dasar apa Bapak mengatakan itu Ya saya kira surat edara Atau aturan terkait pelaporan Anggaran reses itu memang Untuk DPR itu spesial Menggunakan mekanisme lamsam gitu Jadi dana-dana itu Diberikan kepada anggota DPR Dengan bekal laporan kegiatan Dari reses sebelumnya Untuk pencairan dana reses berikutnya Laporan kegiatan sebelumnya? Laporan kegiatan Jadi saya kira sih perlu diverifikasi lagi Misalnya catatan Bang Masinton tadi Bahwa mereka mengajukan dulu kegiatan Untuk program reses itu gitu Penyerapan aspirasi itu Karena setahu saya Anggota DPR melaporkan kegiatan reses sebelumnya Untuk kemudian pencairan Dana reses berikutnya gitu ya Sementara laporan keuangannya Saya belum pernah menemukan Ada anggota melaporkan Dana reses itu Tidak ada apa? Dari sisi laporan keuangannya ya Tidak pernah ada laporan detailnya Betul Persoalannya diketentuan Jadi saya gak tahu apakah ketentuan juga Berubah atau tidak Tapi kalau merujuk ke ketentuan yang lama BPK itu hanya akan mengaudit aktivitasnya Tidak mengaudit penggunaan anggarannya Oh begitu Jadi begini Bang Jadi tunggu dulu Bang Masir Selama anggota DPR bisa membuktikan Bahwa ada kegiatan yang mereka lakukan di daerah itu Selama itulah dianggap Cara pembuktiannya apa? Ya ada dokumentasi Dokumentasi foto Ada video Ada mungkin terbit di media cetak Atau media online Oh itu aja? Itu aja Ya kenapa tadi Pak Marsinton sama Pak Masaroli mengatakan Seolah-olah ada pertanggung jawaban detail uangnya Oh iya semua tiap rupiah kita Pertanggung jawaban Caranya gimana? Membuat laporan Pertama mekanisme pembiayaan kegiatan itu Ditulis angka-angkanya Ada dua itu Bang Kalau menggunakan uang standar uang negara Ada LAMSAM Ada ADCOS namanya LAMSAM itu yang diberikan sekaligus Kalau dia ADCOS itu perkegiatan berapa? Bagaimana mekanisme pertanggung jawabannya Itu yang rutin kami laporkan Kegiatan itu Hanya kegiatannya? Iya Tapi detail penggunaan uang tidak ada? Detail penggunaan uang juga Kadang kita laporkan Kadang atau harus? Iya Kadang kita sampaikan Tapi tidak harus? Tidak harus Terkadang Terkadang Ini kita buka aja Bang Terkadang kita sampaikan Terkadang juga tidak Tapi kegiatan kita sampaikan Kenapa? Berarti sebenarnya sependapat Hanya kegiatannya Karena memang mekanismenya LAMSAM kan Diberikan sekaligus Dan itu kita kelola Maksud saya Secara peraturan Tidak ada keharusan Memang Menguraikan detailnya itu kan Kalau gitu Pak Tejo dulu Bapak percaya enggak? Kan jadikan Dia terima uang Datang ke daerah Tidak ada pertanggung jawaban Benar enggak detail uang ini dipakai? Bapak percaya enggak kepada wakil Wakil kamu di DPR sana? Ya percaya Kalau enggak percaya Cuma saya begini Yang saya percaya Jangan-jangan Chris Dayanti Itu justru mau mengeluh Oh mengeluh? Iya DPR kok segitu Kok cuma total 3, Itu dibanding Waktu dia nyanyi Sekarang aja Cak Lontong sama Sama Soeima Kalau denger 3, itu setahun Ya paling Kecil banget Bang Hutman tadi Juga pura-pura Wah gede banget 490 juta Enggak sampai Itu jinjirnya abang Betul mas Jadi Enggak segininya Maka beliau enggak mau jadi DPR Makanya Makanya kita mau pura-pura Enggak Ini kecil Cuma jadi besar Karena ukurannya rakyat Rakyat itu wong cili Nah Wakil rakyat aja segitu Harusnya dibawa rakyat kan wakilnya Bayangkan Kalau rakyat aja Pendapatnya 25 ribu per bulan Rakyat wong cili Mestinya Mas Syahroni Lebih kecil dia kan wakilnya Wakil rakyat Dia bawahan saya Jadi masuk apa Tidak pantas mereka Ini kan bawahan kita semua Kita kan ketuanya Rakyat ini Gitu loh Oke Mikirnya harus gitu Dan Bang Setahu saya Pengalaman Bekerja apa Sama teman-teman anggota DPR Paling ya Mungkin bisa dikoreksi Paling hanya 25 persen Anggota DPR Yang jadi anggota DPR Cuman kepengen duitnya Gimana Gimana Paling hanya 25 persen Yang lainnya Kepengen kebijakannya Supaya mengamankan bisnisnya Oh jadi menurut Bapak Hanya 25 persen Anggota DPR Yang benar-benar Ingin mewakil rakyat Mas Syahroni kan Sudah kaya banget Mas itu Sudah kaya gitu loh Jadi masuk kamus Mas Syahroni ini Mas anggota DPR Sudah kaya Sampian aja kalah Mobil mewah Dia lebih banyak dari saya Sampian kaya Kita terkenal orang kaya Tanjung Priok Buat apa jadi anggota DPR Bukan mengamankan Belum tentu mengamankan Bisnis pribadi Tapi buat apa Ya ada lain Oh untuk power Ya gak tau Jadi Gak tau kita diskusi Duit itu gak pernah ada cukupnya Dan sangat relatif Saya setuju Berapapun besarnya Yang penting bisa dipertanggungjawabkan Cuma saya sekarang securhat Kenapa saya Seniman banyak Pintas gini gak bisa bayar Aspiri Kalau gitu Ntar dulu aspirinya sampai tujuh Cantik-cantik lagi Aspiri sampai tujuh Bapak mau satu Enggak itu Jadi Saya kira gitu Saya yang protes Mungkin namanya sudah salah Nama itu penting Begitu nama salah Salah semuanya Reses itu artinya istirahat pak Gimana orang yang istirahat Sudah dimintain pertanggungjawaban Dana apa gitu ke Dana reses Orang istirahat suruh bertanggungjawab Anggota DPR bertanggungjawab Untuk istrinya Udah capek Bertanggungjawab Untuk anak-anak Suruh bertanggungjawab Keuangan Gimana sih pak Udah gitu aja Oke Tadi Pak Tejo tadi Menyinggung anda Saya tahu Dan ini sahabat saya Mobil mewah dia Lebih banyak dari saya Emang kenapa Kau pasti gak masuk Anggota DPR Ya Untuk apa Dari segi gaji Bahkan anda sering bilang Saya gak pernah berduli gaji saya Gak tahu berapa masuk Kenapa kau masuk Kampanye kamu Datang ibu-ibu Sedang sampai seribu orang Aku ikut kan Di Kelapa Gading Jadi bang Terkait dengan Ada silsilah Orang tua dulu bilang Kalau mau jadi ustad Main di pesantren Kalau mau jadi orang kaya Main sama orang kaya Kalau mau jadi orang narkoba Pasti lingkungannya narkoba Ini ada istilah Yang anggota DPR Maksudnya yang mana Yang main sama orang kaya Ya itu bukan tadi Main sama anggota DPR Karena kaya Bukan ya Karena punya duit Oh Maksudnya yang punya duit Anggota DPRnya Gitu bang Artinya Duit gak ada gunanya Buat Bang Gini bang Bang Kenapa kau masuk anggota DPR Sementara gaji segini Gak ada artinya bagi kamu Kalau saya Satu ban Ferrari aja Berapa puluh juta Bang Bang Hotman Kalau saya Kalau abang tanya ke saya adalah Kalau saya dulu menjadi pengusaha Cuman bisa Ngasih orang Seribu orang Oke Tapi menjadi anggota DPR Pertanggung jawabannya Luas banget Harus Berpuluh-puluh ribu orang Ya tapi dada aja dari mana Lah dananya kan Saya punya usaha Jadi kau pakai duitmu sendiri Bukan Bukan Dana yang didapat dari DPR Yah itu minus bang Kalau ngomong saya Coba sebentar dulu Memang minus Saya mau lihat dulu Ini merek apa jamnya nih Coba Ini saya tahu Gak boleh bohong Merek apa nih Ini Richard Mil bang Berapa duit Gak bisa dibohongin Berapa duit Ini aja udah 3 miliar 3 miliar Kalau Rolex saya nih Ya kalau Rolex saya Itu makanya Jadi Kalau saya ditanya Mungkin sama Bambang Asinton Dapat uang Masuk keluar Bahkan Bahkan minus Nah tapi Areal dari penggunaan Atau pertanggung jawaban Kepada masyarakat Adalah yang tadi Bapak-bapak yang di depan Menyampaikan Tidak ada detil Tentang pelaporan keuangan Saya katakan benar Benar Tapi Uang itu adalah Untuk kepentingan Di dapilnya masing-masing Apakah anggota DPR Mau menggunakannya Secara benar Atau tidak Maka yang benar Adalah Dilakukan seperti saya Tapi ada orang Yang mementingkan Kepentingan Kantongnya pribadi Yang cuma bikin Oke bikin Fanplate Foto Seolah-olah Ada kegiatan Oke Jadi gak bisa Akhirnya Gue mengatakan bahwa Ini bohong Enggak Belum Anda jawab tadi Pertanyaan kunci Kenapa kamu yang sudah kaya Masuk anggota DPR Tadi kamu hanya kasih 3 alternatif Coba dulu jawab To the point Kenapa Kalau saya tidak akan pernah Masuk anggota DPR Karena beda filosofi hidup Kalau ditanya kenapa Gue bingung Ya kenapa bingung Masa anggota DPR bingung Coba kenapa Yang ajak gue adalah Mantan Menteri Perdagangan Enggar Tiastu Tapi sampai 2 kali kamu Nah itu tadi Kalau anggota DPR Bisa 2 kali Berarti pada periodik pertama Digunakan semaksimal mungkin Apa yang menjadi Tahunnya Pak Ketiga Periodik pertama ikut kan Ikut Ikut kampanye Ikut Terus kemudian periodik kedua Ikut lagi Ikut lagi Ikut lagi Dan kamu Bercusa payah kampanye untuk itu Nah itulah seni Daripada hidup Jadi harus kita melakukan Sesuatu hal Untuk mendapatkan suara Jadi intinya kamu itu Untuk apa Belum Saya belum tak nangkap Untuk popularitas Untuk kekuasaan Atau apa Jadi gini Bang 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 Kita mau break Nanti satu kata aja Nanti kita lanjut Satu kata aja Untuk apa Kalau untuk menjadi anggota DPR Adalah mengabdi kepada rakyatnya Dari Sabang sampai Merauke Cantik Nanti kita lihat benar Oke kita akan kembali break dulu Tetap di hot room Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!